Hai guys kembali lagi bersama aku Bidaya Tuli Hidaya jadi kali ini aku mau bikin cara Ano gitu mewarnai rambut tapi rambutnya tuh rata guys Oke disimak baik-baik ya guys ini dia tutorialnya Tambah klik kenti baju yang di bawah ini Terus kalau kalian cari baju nikah itu ya guys eh ini atau ini ya ini atau ini yang kayaknya salah ya ya kalau ini satu bukan ini oh oh deket-deket deket guys ini kan nah kayak gini terus kalian rambutnya sih aku boleh suka rambutannya tapi bohong agak mau cosplay umur rambutnya terbaru yaitu ini nomor 34 warnanya enggak usah diatur lah ya setelah kalian aja terus ke boy nah bohongnya itu aku sih paling suka rambut terbaru kalau ada update terbaru ya guys aku pilih yang paling ganteng rambut cek smack terus kalau bohongnya pakai baju ninja ninja minja yang ini minja itu yang ini guys nah ini ya warnanya warnanya aku pilih biru muda kita klik share lagi hmm terus yang kulitnya bagian tengah klik oke nah kalian tunggu aja guys sampai itu penuh nah kalau karakter kalian sudah muncul kesini kalian langsung aja ke rumah boy ya terus ganti karakter menjadi boy nah kalian tuh tiap kayak bergandengan tangan ya kayak bergandengan tangan terus ikuti ini terus klik hmm yang bisa menjadi dua yang ikuti boy nah terus lepas deh hmm group yang asli kalian kalian harus ganteng group yang palsu ya udah itu ketik ini lagi dan bayangan kalian dan dan group yang palsu kalian masih ada guys tuh beda kan terus ganteng group asli lagi nah terus klik ini yaitu klik cara edit terus ke sini dan kalian itu scroll scroll ke bawah nah sampai ketemu yang ini kalian itu ubah menjadi kayak gini nah nanti nah nanti boy yang maksudnya group yang palsu rambutnya akan berubah seperti ini terus group yang palsu kalian kalian tuk lagi terus kalian aja deh bicara nah setelah itu terus ini grup yang palsu kalian kalian pd jadi baju TK ya guys terus tuk lagi digendong terus kalian ke boy lagi terus digendong juga sampai sampai tangan group asli itu melengkung kayak gini ya kayak joget gak sih nah setelah kalian turun kalian itu bisa ke dalam turunin group yang palsu dulu kalian diamin dia terus kalian ganti baju TK ke kamar boy anggap aja ini numpah ganti baju ya terus kalian pilih ini wedding ini juga lagi nah rambut kalian kalian akan berubah menjadi kayak group yang palsu nih ya dan group yang palsu kalian agar tidak ada kepala nah gimana caranya mengwarnai rambut atau kalian masih kayak gini kalau sudah berhasil diganti rambutnya ganti rambutnya nih bisa banget kok tapi warnanya tetep putih seperti ini gimana caranya ini dia caranya pertama kalian tuh ke boy lagi terus terus melakuin yang sama kayak yang tadi kalian bagi duain lagi nah nanti kebarannya itu masih gandengan tangan seperti ini dan kalian goyang-goyangin sampai ada tanda tuk disini dan kalian gandeng tangannya seru seru dan dan lagi seperti ini nah maaf ya guys berisip cari terus sesudah itu kalian kalian itu lepasin gandengan tangannya terus google asli lagi terus kalian ke cara edit lagi terus klik ini lagi scroll ke bawah nah kalian itu pilih aja warnanya kalau aku sih suka rambut luar nah ungu ya nah seperti ini terus kembaran kalian tut dan kalian suruh deh untuk dia menurut kepada kita kok masanya tertutup hei ini lagi tidur tegak atau apa sih nah klik tanda baju dan klik anak klik dan ganti baju dan ganti baju kembaran kalian menjadi hmm baju yang teka ya baju teka terus gendong good boy lagi ikuti cara yang sama digendong juga nah nah setel lama lengkung kayak gini masuk lagi deh ke dalam rumah gini jamin dulu dan ganti baju sesuka hati kalian kalau aku sih lebih suka baju sekolah aku mau ganti ah ganti ah ganti ah menu nya warna matanya bisa kok tapi kok setelah dicabar kok menjadi abu-abu warnanya tetep abu-abu guys iya warnanya tetep abu-abu nah inilah guys penampilannya cocok untuk cosplay menjadi mikun aduh kok kayak eh kok kayak nggak ada bola mata hitamnya ya kayak menyatu gitu loh warnanya nggak bisa diganti ya ya nggak bisa ya ganti dong sementara kayak gini kayak gini gimana menurut kalian bagus atau serem menurut aku sih serem ya kalian boleh coba di rumah juga gimana gimana menurut kalian tentang aku tuh bikin cerita ini nah oke oke hmm nanti nanti bakalan aku cinta ini baik-baik ya guys di playstore hmm gimana caranya aku bisa update kayak gini hmm ada caranya kalian ke playstore dulu dan update sakura kalian karena disini tuh banyak update-updatean terbaru tapi aku belum tahu itu artinya apa update-nya itu artinya apa kok bisa bagus gitu map-nya itu dapetnya dari mana oke guys sekian dari aku video ini semoga beruntung ya guys di rumah semoga beruntung di rumah dan beruntung bayi kalian yang nonton video ini oke sekian dari aku video suhidea kalau kalian suka videonya jangan lupa like subscribe share ke teman-teman kalian dan jangan lupa nyalakan juga tombol lonceng di bawah bye bye bye